Intro Wali kota Jaipura, Ben Hurto Mimano meninjau pembangunan rumah sakit tipe C milik pemerintah kota Jaipura yang berlokasi di Koya Barat, Distrik Moratami, Senin 21 Januari 2019. Di sela-sela peninjauan, Ben Hurto Mimano mengungkapkan bahwa pembangunan rumah sakit tersebut sudah mencapai 75 persen dengan jumlah anggaran keseluruhan mencapai 300 miliar rupiah. Wali kota Jaipura juga merasa puas dengan kualitas bangunan rumah sakit tersebut sehingga dirinya meminta agar dari dinas tidak boleh mengganti kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan tersebut. Dengan demikian, BTM pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk penuntasan pembangunan tersebut agar segera dimanfaatkan untuk melayani masyarakat. Terlebih lagi pekan olahraga nasional ke-20 akan digelar di Papua tahun depan sehingga rumah sakit Koya bisa menjadi rujukan nasional. Saya inginkan mungkin sisa 4 tahun ini rumah sakit ini bisa selesai. Dengan terbaiknya apa jembatan rumah sakit ini bisa selesai. Saya kira-mari dinas bisa fokus untuk rumah sakit ini bisa selesai. Tahun mungkin tahun 2020, karena ini kan 4 juga kan sini. Ya, ini jenisnya di rumah kita buka nasional, 4 tahun 2020. Saya tidak berusaha, 2 bulan ke depan saya akan mendapatkan presiden untuk mendapatkan menambah dana untuk penyelesaian. BTM mengakui bahwa pembangunan rumah sakit tersebut terbengkalai sebab sistem penganggaran dari OPD teknis yang kurang baik sehingga dirinya harus mengganti kepala dinas yang lama yang dianggap tidak mampu menjabarkan perintah wali kota secara baik. Kenapa saya harus mengganti kalau dinas terus kena? Dia tidak mampu menjabarkan. Ini kan program penyelesaian saya, kesehatan, pendidikan. Nah ini saya, karena ini mungkin terbengkalai saya akan undang juga dinas supaya kita duduk di cara supaya mungkin ada ruangan-ruangan saya maunya itu pasien dia datang, dia itu terurut sampai dia pulang itu terpikir sistem orang lain yang bagus, menjadi ruangan-ruangan mobil lain. Itu yang saya inginkan. Tapi konsep harian jana saya ini tidak diabarkan oleh baik oleh jinas-jinas kesehatan tersebut. Ini terbengkalai sana-sini, kebangunan ini. Lahan yang begitu besar, ini juga saya akan mengupayakan untuk memanggar, supaya aman pemanggaran. Ini ketimbun ini, masih ketimbun ini. Juga timbunannya akan dilajutkan lagi. BTM juga menginginkan, jika rumah sakit tersebut telah beroperasi nanti, maka semua sistem pelayanan yang ada harus berbasis online. Dari Distrik Moratami, Kota Jaipura, Surya Balubun, Noken Life melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.